Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan buat masakan enak lagi Ini bikinnya gampang banget Bisa dicobain di rumah Buat buka puasa atau saur ya Yang gampang banget Disini aku punya 2 siung buang putih Ini kita cincang halus Kalau misalkan punya bubuk buang putih Bisa menggunakan bubuk buang putih sekitar 1 sendok teh Kita cincang saya halus mungkin ya Setelah kita cincang halus Ini kita sisihkan Kalau misalkan suka pedas Ini bisa ditambahkan irisan cabai rawit Sekitar 3-5 biji Atau sesuaikan selera suka pedasnya seperti apa Kemudian aku gunakan 1 ikat bayang Ini kita pilih daunnya yang muda Atau batangnya yang muda ya Kita ambilin seperti ini Pilih yang muda aja Yang tua kita buang Begitu seterusnya sampai semuanya selesai Ini nanti jadi makanan yang enak dan mudah ya Bikinnya Beneran mudah banget ini Setelah selesai kita potong semuanya seperti ini Kemudian kita cuci sampai bersih ya Aku akan cuci dengan menggunakan sedikit garam Sedikit aja Kemudian kita cuci Dan kita bilas sampai bersih Setelah cuci bersih seperti ini Sudah aku cuci sekitar 3-4 kali Pokoknya sampai bersih Kemudian kita rebus air Rebus air secukupnya Kita tambahkan sekitar 1,4 sendoknya garam Biarkan sampai mendidih Ini setelah mendidih Kita masukkan bayumnya Ini kita arukin sekitar 3 menit ya Untuk menghilangkan langur dari bayumnya ini Karena biasanya bayumnya itu ada rasa sedikit langur Atau agar baik-baik kayak gitu Tiga sampai lima menit Pokoknya kira-kira aja Jangan terlalu matang Setelah sekitar 3-5 menit Kita matikan apinya Kemudian kita beriskan Kemudian kita rendam ke dalam air dingin Untuk menghentikan proses kematangannya Kita bilas dengan air dingin ini Seperti ini Kemudian kita beris lagi Sampai kering Setelah kita beris Ini kita potong Begini aja kita potongnya Ini nanti bisa jadi lauk makan ya Sudah selesai Kita pisah-pisahkan Supaya nggak menggumpal Kita sisikan sebentar Kemudian dalam rada Ini kita tambahkan Tiga putih telur Kalau misalkan mau bikin banyak Bisa ditambahkan lagi telurnya ya Tambahkan bawang putih cincangnya Tambahkan sekitar 1,4 sendok teh garam Atau secukupnya garamnya ini Sedikit lada Sekitar 1,4 sendok teh aja Kaldu bubuk 1,5 sendok teh Kita aduk Sampai tercampur Sampai bumbu-bumbunya ini tercampur ya Setelah kira-kira tercampur Kita masukkan bayam ya Yang sudah kita iris tadi Kita aduk Kalau dirasa telurnya kurang Ini bisa ditambahkan Setelah tercampur rata Antara telur dan bayamnya ini Kita siapkan minyak Untuk menggoreng Pokoknya kalau suka pedis Ini bisa dikasih Irisan cabai rawit ya Panaskan minyak secukupnya Jangan sampai agak panas dahulu Dan kita goreng Kita gunakan api kecil dulu ya Biar nggak bosong bagian bawahnya Setelah kira-kira bawahnya juga sudah sematang Ini kita bisa balik Masak sampai matang ya Pokoknya bolak balik aja Kita-kira sampai Bayamnya ini matang Ini rasanya enak banget Karena nggak langu Setelah kira-kira matang Kita bisa angkat Kemudian kita sajikan Ini yang besar Aku akan potong Seperti ini setelah matang Ini udah siap disajikan Rasanya tuh enak banget Bikinnya juga gampang Tinggal cemplungin aja semuanya Anak-anak juga suka Selamat mencoba Jangan sampai like, subscribe, dan share ya Ini dijamin bayamnya itu Nggak berasa pahit atau langu Bismillahirrahmanirrahim Ini aku akan makan Ini enak banget Makan dengan nasi hangat Dan dicocolin sambal Ini aku coelin ke sambal Kayak gini Beneran nggak pahit Bayamnya ini berasa kres-kres Karena kita ngerebusnya cuma 3 menit Jadi masih seger bayamnya tuh Ini pokoknya wajib banget dicobain Martabak bayam Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.